Halo guys, waduh tanpa terasa setelah ribuan tahun berlalu kita udah sampe ke bagian terakhir dari cerita Battlethrough The Heavens. Sepertinya mimin kudu istri jahat sejenak setelah video ini untuk mempelajari apa yang kalian request. Selain itu karena banyak diantara kalian yang request The Great Ruler, gimana kalau misalkan nanti kita selingin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kuilah gak usah lama-lama lagi kita kancutkan es episode terakhirnya. Cerita masih berkancut dengan Hunti Andi yang mengeluarkan tubuh besar yang disebut dengan tubuh Dodi. Ekspresi Guyuan dan yang lainnya berubah drastis setelah mereka melihat adegan ini. Namun sebelum mereka bisa panik, Xiaoyan di langit melihat sosok besar ini dan tanpa rasa takut sebelum akhirnya tertawa. Tangan Xiaoyan pun segera membentuk segel yang berbeda. Selanjutnya tanah segera dibagi-bagi dan magma yang tak berujung segera naik. Akhirnya mereka berubah menjadi api merah yang kaya dan mengerumuni tubuh Xiaoyan. Setelah itu tubuh Xiaoyan pun mulai membengkak di depan pasang mata yang cemas yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu nyala api yang cemerlang dengan cepat bersiul dari pori-pori di sekujur tubuh Xiaoyan. Mereka berubah menjadi banyak naga api yang berlama-lama di sekitar tubuhnya. Sebuah kejutan seketika melintas di mata Huntian Di setelah ia melihat naga api yang berlilian berlama-lama di sekitar tubuh Xiaoyan. Ia pun berkata bahwa Xiaoyan memang memiliki beberapa kemampuan. Ia pun tertawa dingin dan berkata bahwa ia ingin melihat apakah tubuh di darah miliknya ataukah tubuh api milik Xiaoyan yang lebih kuat. Huntian Di pun segera melangkah maju setelah tawa dinginnya terdengar. Ia ditemani dengan angin dan kilat saat pukulan yang tampaknya biasa segera dilemparkan. Ki darah yang tak berujung segera melonjak ke arah Xiaoyan dari segala arah dengan angin yang sangat menakutkan. Xiaoyan pun mendengus dingin saat melihat Huntian Di menyerang langsung. Xiaoyan tidak menghindar namun sebuah pukulan segera dilempar ke depan. Naga api brilian yang mengelilinginya pun hancur di depan dengan kejam. Ki darah dan naga api segera bertabrakan dengan cara yang menggetarkan. Angin yang menakutkan menghancurkan banyak gunung di bawah menjadi debu. Sekelompok orang yang tak terhitung jumlahnya buru-buru menemukan beberapa tempat persembunyian. Kekuatan destruktif dari pertempuran antara kedua orang yang tak tertandingi di langit benar-benar terlalu mengejutkan. Gu Yuan dan yang lainnya pun buru-buru membentuk pengalang pertahanan. Gu Yuan memerintahkan semuanya agar berhati-hati. Pengalang pertahanan yang dibentuk Gu Yuan bersama dengan pengalang api yang telah ditempatkan oleh Xiaoyan pada awalnya nyaris tidak bisa memblokir angin yang menakutkan itu. Di sisi lain, tubuh besar Xiaoyan dan Hun Tianli setinggi ratusan ribu meter di langit mundur beberapa langkah. Setiap langkah mereka menyebabkan ruang dalam jarak 10 ribu meter hancur menjadi kekosongan hitam. Namun segera setelah keduanya mundur, mereka pun segera menyerang ke depan. Pertarungan semacam ini tidak terlalu spektakuler tetapi itu adalah tabrakan dengan kekuatan yang luar binasa. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengejutkannya ketika makhluk setinggi 200 ribu meter itu bentrok secara fisik. Awan dan angin melonjak saat mereka bertabrakan. Petir menyambar seolah-olah seluruh dunia gemetar karena pertarungan ini. Bentrok antara dua makhluk besar ini jelas telah menyebabkan kehancuran yang sangat besar di dataran tengah. Tanah terus bergetar dengan garis retakan besar yang membentuk parit dalam yang membelah dataran tengah menjadi dua. Semua kehidupan ketakutan di bawah getaran ini sedikit riak saja bisa membunuh bahkan seorang elit doseng. Di sisi lain guyuan dan yang lainnya pun menyaksikan langit yang jauh dengan wajah pucat. Ruang di sana berulang kali runtuh dan kerusakan ini kemudian diperbaiki. Siklus ini berlanjut menyebabkan pori-pori seseorang berdiri dalam ketakutan. Pertempuran seperti itu berlanjut selama setengah hari penuh. Suara gemuruh yang mengejutkan telah menyambar di dataran tengah dan bergembar di seluruh benua doki. Beberapa ahli di luar dataran tengah juga mendeteksi getaran ini. Segera mereka mulai menyerang ke arah dataran tengah. Namun angin menakutkan yang datang bertiup ke arah mereka ketika mereka hendak melangkah ke dataran tengah menyebabkan mereka memuntahkan darah dan mundur. Semua ahli ini yang tampak tenang sebelumnya memiliki wajah pucat. Tidak satu pun di antara mereka yang berani melangkah maju setelah menderita serangan. Sementara itu di sisi lain tabrakan lain yang sangat mengejutkan pun terjadi di langit yang jauh. Teriakan pelan tiba-tiba terdengar selama bentrokan tersebut. Segera setelah itu badai api yang mengerikan segera menyapu. Sesosok mendarat dengan keras dan menghancurkan pegunungan yang jauh ke dalam lubang yang dalam. Kelompok Guyuan segera bersuka cita setelah melihat sosok besar itu jatuh ke tanah. Ini karena orang itu adalah Hun Tiyandi yang telah dipukul oleh Xiaoyan. Dari kelihatannya Xiaoyan telah menduduki kepala Hun Tiyandi pada bentrokan di antara keduanya. Sementara itu kegembiraan pun muncul di wajah Zukun saat ia mulai berbicara. Ia berkata mengandalkan pil obat untuk maju ke kelas Dodi memang bukan pilihan terbaik. Xiaoyan telah memperoleh warisan asli dari dewa kuno. Selain itu ia telah berlatih dengan susah payah di dalam makam surgawi selama hampir tiga tahun. Di sisi lain Hun Tiyandi hanya menghabiskan waktu setengah tahun. Semua orang pun tersenyum dengan sangat gembira saat mendengar kata-katanya. Tekanan besar di dalam hati mereka juga benar-benar menghilang pada saat ini. Di sisi lain dibandingkan dengan kelompok Guyuan. Ekspresi orang-orang dari klan Hun tiba-tiba memucat. Mereka juga mengerti dengan jelas akhir seperti apa yang akan terjadi jika Xiaoyan muncul sebagai pemenang. Sementara itu tubuh besar di selokan yang dalam sekali lagi melayang ke langit sementara hati pihak mereka panik. Hun Tiyandi segera memandang ke arah Xiaoyan dengan cara yang agak menyedihkan. Xiaoyan pun segera berkata sepertinya tubuh di darahnya tidak sebanding dengan tubuh di api milik Xiaoyan. Xiaoyan pun perlahan menekan darah yang bergejolak di dalam tubuhnya sebelum akhirnya tertawa. Xiaoyan pun lanjut berkata terlebih lagi sepertinya kekuatan Hun Tiyandi mulai habis. Ekspresi Hun Tiyandi pun pada saat ini benar-benar sangat suram. Hun Tiyandi sangat menyadari kondisi yang ada di dalam tubuhnya. Setelah bertukar pukulan ia menemukan bahwa meskipun kekuatannya juga sangat menakutkan. Stamina auranya lebih rendah daripada Xiaoyan dan mungkin karena ia menggunakan pil obat. Selain itu tubuh Dodi yang dimiliki oleh Xiaoyan dibangun dari banyak api surgawi. Itu secara alami benar-benar sangat kuat bahkan tubuh di darah milik Hun Tiyandi sebenarnya sedikit lebih rendah. Jika hal ini terus berlanjut kemungkinan ia akan benar-benar menjadi pihak yang kalah. Hal ini adalah sesuatu yang pasti tidak akan dibiarkan oleh Hun Tiyandi untuk terjadi. Hun Tiyandi pun tertawa dan menyapu dataran tengah di bawah. Ia berkata agar Xiaoyan jangan merayakan terlalu dini. Ekspresi buah segera melintas di matanya. Ia segera berkata kepada Xiaoyan awalnya ia tidak berniat untuk melakukan hal ini. Namun Xiaoyan memaksa Hun Tiyandi oleh karena itu hari ini ia akan menggunakan seluruh dataran tengah untuk mengubur Xiaoyan. Hun Tiyandi pun segera melambaikan tangannya yang besar setelah suara yang padat terdengar dari mulutnya. Cahaya darah yang terang segera melesat ke bawah sebelum akhirnya memasuki tanah. Selanjutnya semua orang tercengang melihat cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan kecepatan yang seperti kilat setelah mendarat di tanah. Banyak garis darah segera muncul seperti pembuluh darah di dataran tengah. Xiaoyan pun sedikit terkejut setelah ia melihat adegan ini. Melihat ke bawah dari atas Xiaoyan bisa melihat bahwa cahaya darah menyelimuti seluruh dataran tengah dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dataran tengah pun tiba-tiba mulai bergetar hebat sementara Xiaoyan merasa terjekut. Beberapa ratus ribu meter cahaya darah besar ditembakkan dari berbagai tempat di dataran tengah menuju langit. Di sisi lain Gu Yuan pun tiba-tiba berseru saat ia melihat titik-titik di mana cahaya darah naik. Gu Yuan segera berkata bahwa arah dari mana cahaya darah ini muncul sepertinya itu adalah tempat di mana Klan Hun telah menempatkan formasi penghilang kehidupan roh pemakan. Zukun pun tampaknya telah mengingat sesuatu pada saat ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat ia berteriak kaget bahwa posisi ini sebenarnya juga membentuk formasi jika ditambahkan. Kelompok Yanjin di samping mereka juga terkejut. Mereka pun bertanya-tanya apakah benar-benar ada seseorang yang mampu membuat sebuah formasi yang mengelilingi seluruh dataran tengah. Bersamaan dengan semua orang yang tercengang, cahaya darah menutupi dataran tengah dan mereka tersebar di langit yang luas. Akhirnya itu segera berubah menjadi formasi yang sangat besar dan aneh. Hun Tian di pun segera berkata bahwa Klan Hun miliknya telah bersiap selama seribu tahun. Mereka siap untuk skenario terburuk sekalipun oleh karena itu Xiaoyan pasti akan mati hari ini. Formasi ini diturunkan dari elit pertama Doody dari Klan Hun miliknya. Nama formasi ini adalah Slautering Di Arai atau Pembantaian Arai Di. Mata Xiaoyan pun sedikit tenggelam. Xiaoyan mengangkat kelapanya untuk melihat formasi aneh di langit dengan cahaya darah yang tertinggal di atasnya. Pada saat ini Xiaoyan memang bisa mendeteksi jejak bahaya darinya. Xiaoyan pun berbicara dengan suara yang rendah dan dalam bahwa Hun Tian di memang layak menjadi yang terkuat. Hun Tian di benar-benar bisa memprediksi situasi hari ini. Xiaoyan segera menyadari bahwa formasi hebat ini membutuhkan persiapan yang sangat rumit. Namun sayangnya penglihatan Xiaoyan tidak cukup baik. Xiaoyan sebenarnya tidak dapat melihat penggunaan sebenarnya dari formasi Devouring Spirit Eliminating Life sebelumnya. Sementara itu di sisi lain Hun Tian di segera berkata bahwa inilah alasan mengapa Klan Hun dapat bertahan hingga saat ini. Hun Tian di telah mengaktifkan formasi ini dengan menggunakan darah puluhan juta warga keturunan Klan Hun. Tampaknya Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan hingga harus mati dalam formasi ini. Setelah lautan darah yang mengerikan melonjak ke dalam formasi, cahaya aneh tiba-tiba berkedip di dalamnya. Cahaya darah berkumpul dengan cepat sebelum akhirnya berubah menjadi bilah darah transparan besar yang berisi bau darah tak berlujung di depan banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Bilah darah itu benar-benar sangat aneh dengan tidak memiliki gagang. Cahaya darah yang tersisa di atasnya tampaknya bahkan mampu membelah dunia ini. Matahari yang cerah di langit pun seketika redup saat bilah darah aneh ini muncul. Seluruh dunia secara bertahap menjadi gelap. Tampaknya bahkan matahari, bulan, dan awan pun takut dengan bilah darah aneh tersebut. Hun Tian di pun tiba-tiba berteriak keras saat bilah darah ini muncul. Ia memerintahkan semua orang dari Klan Hun agar mengorbankan dirinya sebagai korban untuk pedang ini. Tentara Klan Hun di kejauhan pun dengan cepat pecah dalam keributan. Setelah itu ribuan ahli mengatupkan gigi mereka dan menembak ke depan. Hun Tian di pun pada saat ini memiliki ekspresi acuh tak acuh. Segel tangannya pun berubah dan bilah darahnya segera berkedip. Segera setelah itu para ahli dari Klan Hun puluhan ribu meter jauhnya yang bergegas ke depan berakhir dengan kepala mereka yang meninggalkan tubuh masing-masing. Darah berceceran dan tubuh mereka pun dengan cepat terjatuh. Akhirnya mereka pun berubah menjadi debu yang bertebaran di dunia ini. Setelah menyerap darah para ahli dari Klan Hun, bilah darah aneh itu pun juga tampak semakin nyata. Mata Hun Tian di menjadi gila saat ia menatap pedang aneh tersebut. Seteguk darah esensi segera dimuntahkan ke atas pedang. Teriakan pedang bersenandung segera dipancarkan saat darah esensi ini mendarat di bilah darah. Perasaan bahaya di hati Xiaoyan pun semakin padat saat suara pedang ini muncul. Hun Tian di pun segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa ini sudah berakhir. Seluruh tempat seketika sunyi saat semua orang menyaksikan pemandangan ini di langit. Mereka bisa merasakan semacam aura yang sangat menakutkan dari bilah darah yang aneh ini. Mereka bahkan bisa menyadari bahwa sangat mungkin serangan ini bisa melukai Xiaoyan. Ekspresi Gu Yuan pun menjadi sangat pucat pada saat ini. Orang lain mungkin tidak mengenali apa yang disebut bilah darah ini. Tetapi Gu Yuan ingat bahwa ia pernah membaca tentang banyak catatan mengenai pedang darah hantu pembantaian ini. Benda ini benar-benar pernah membunuh seorang elit Dodi dan mengejutkan benua. Tidak disangka bahwa setelah puluhan ribu tahun mereka benar-benar dapat menyaksikan secara pribadi senjata sengit legendaris tersebut. Gu Yuan pun mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata bahwa ini buruk. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun menghirup udara dalam-dalam dengan ekspresinya yang perlahan menjadi serius. Jika Xiaoyan tidak dapat menerimanya kali ini kemungkinan Xiaoyan akan benar-benar mati. Xiaoyan pun menatap ke arah hunti Andi dan berkata mungkin hunti Andi telah siap. Tetapi pada saat ini juga Xiaoyan telah siap. Segel di tangan Xiaoyan pun segera berubah. Setelah itu ia pun melebarkan mulutnya dan cahaya cemerlang terang segera ditembakkan. Akhirnya itu membumbung dengan angin dan benar-benar berubah menjadi persegi yang muncul di langit. Gu Yuan dan yang lainnya pun terkejut saat mereka melihat benda yang agak familiar tersebut. Benda itu secara mengejutkan adalah kotak api surgawi yang diambil dari istana dewa kuno. Namun api surgawi itu tidak memiliki banyak kekuatan. Mereka hanyalah token dan mungkinkah Xiaoyan berencana mengandalkan ini untuk memblokir formasi hunti Andi. Sementara itu alun-alun api surgawi pun segera melayang di langit. Tubuh Xiaoyan bergerak dan muncul di langit di atas alun-alun tersebut. Segel api cemerlang di alisnya tiba-tiba menari dengan intens dan fluktuasi pemikiran yang tak terlukiskan segera menyebar dari dalam segel api. Itu menyebar ke seluruh benua doki dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Mata Xiaoyan pun tiba-tiba terbuka ketika ia berkata atas nama api di semua api di dunia dengarkan perintahnya. Api brilian segera melonjak dari dalam tubuh Xiaoyan. Suara Xiaoyan pun segera terdengar bersama dengan tekanan yang bergema dengan cara yang luas dan perkasa di seluruh benua doki. Api brilian pun berlama-lama di sekitar tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun muncul seperti kaisar dari semua api. Xiaoyan pun segera berteriak peringkat 23 pada peringkat api surgawi, api kuning misterius dalam posisi. Setelah teriakan ini terdengar, ledakan keras terdengar dari gunung yang berjarak 50 ribu kilometer dari dataran tengah. Api kuning tua segera menyembur keluar sebelum akhirnya itu menjadi seperti bintang jatuh yang membelah langit. Itu menembus ruang dan dalam sekejap sudah muncul di dataran tengah. Akhirnya itu pun langsung mendarat di pilar batu di alun-alun api surgawi. Setelah api kuning ini muncul, ia pun segera menjadi tembakan pilar api yang melesat ke arah langit. Setelah itu Xiaoyan pun segera berteriak peringkat ke-22 di peringkat api surgawi, 10 ribu api roh binatang dalam posisi. Xiaoyan pun lanjut memanggil satu persatu api surgawi sebelum akhirnya dibebankan menuju pilar batu. Banyak individu yang benar-benar tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan spektakuler ini. Setiap kali teriakan Xiaoyan terdengar akan ada api surgawi yang menembus ruang dan tiba. Akhirnya itu akan mematuhi perintah Xiaoyan dan memasuki pilar batu. Penampilan itu seolah-olah Xiaoyan telah berubah menjadi kaisar dari semua api surgawi. Tidak satu pun dari api surgawi ini berani menentang perkataan dari Xiaoyan. Adegan spektakuler ini pun menyebabkan darah seorang menjadi mendidih karena kegembiraan saat melihatnya. Sementara itu Xiaoyan pun sekali lagi berteriak keras ke arah langit. Bersamaan dengan itu tubuh Yanjin tiba-tiba bergetar saat ia berdiri di bawah. Api emas terlepas dari tubuhnya dengan cara yang tidak terkendali dan bergegas ke pilar batu setelah dipanggil oleh Xiaoyan. Beberapa api surgawi berikutnya mungkin memiliki pemilik masing-masing tetapi semuanya dengan mudah melarikan diri dari tubuh pemiliknya setelah dipanggil oleh Xiaoyan. Setelah semua api dipanggil mereka pun ditembakkan ke pilar batu. Xiaoyan pun menghirup udara dalam-dalam dan memerintahkan api ketiga peringkat api surgawi. Purifying demonik lotus flame dalam posisi. Yiwa seketika bergegas keluar dari tubuh Xiaoyan dan menembak ke pilar batu dan pilar api merah muda melesat ke langit. Pada saat ini sudah ada 21 pilar api surgawi di alun-alun api surgawi. Aura dari mereka pun dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Adegan ini juga menyebabkan Hun Tiandi seketika sangat terkejut. Samar-samar ia bisa merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Sementara itu mata cemerlang Xiaoyan pun segera berbalik ke arah Hun Tiandi. Segel tangannya segera berubah dan berteriak dengan suara yang dingin. Xiaoyan memerintahkan api surgawi peringkat kedua nihiliti di pouring flame dalam posisi. Tubuh Hun Tiandi pun tiba-tiba bergetar saat teriakan itu terdengar. Nihiliti di pouring flame yang telah dilahapnya untuk waktu yang lama sebenarnya sekali lagi menunjukkan jejak pemulihan. Hun Tiandi pun seketika merasa sedikit ngeri setelah mengalami adegan tersebut. Hun Tiandi bisa merasakan bahwa jika Xiaoyan benar-benar diizinkan untuk mengumpulkan semua api surgawi. Serangan yang bisa dilepaskan akan cukup untuk mengalahkannya. Oleh karena itu ia tidak boleh membiarkan nihiliti di pouring flame juga dipanggil oleh Xiaoyan. Sebuah fikiran dengan cepat melintas di hatinya saat ia buru-buru memblokir kekuatan pemanggilan yang berasal dari dalam tubuh Xiaoyan. Sementara itu sebuah kejutan pun melintas di mata Xiaoyan saat ia mendeteksi riak di dalam tubuh Hun Tiandi. Xiaoyan segera bertanya bahwa Hun Tiandi benar-benar kejam. Hun Tiandi benar-benar telah melahap nihiliti di pouring flame. Setelah itu Xiaoyan pun segera tertawa dingin ketika ia tiba-tiba berteriak dengan keras. Xiaoyan segera berkata berapa lama lagi nihiliti di pouring flame akan menunggu sebelum bertindak. Baru saja teriakan Xiaoyan terdengar tiba-tiba tubuh Hun Tiandi pun bergetar. Api berwarna hitam akhirnya pecah dari dalam tubuhnya. Akhirnya ia dengan cepat keluar dari alun-alun doki dan berubah menjadi sosok manusia. Nihiliti di pouring flame pun segera muncul dan menoleh ke arah Hun Tiandi. Matanya benar-benar ganas ketika ia berteriak karena Hun Tiandi ingin melahapnya. Maka ia pasti akan menyeret Hun Tiandi ke bawah bersamanya bahkan jika ia mati. Setelah itu ia pun menoleh dan matanya yang ganas tersebut yang ia gunakan untuk melihat Xiaoyan menjadi sedikit aneh. Ia bisa merasakan tekanan yang berasal dari Xiaoyan. Nihiliti di pouring flame pun tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi yang jelek. Ia pun berkata bahwa ini adalah flame di Xiaoyan. Xiaoyan memiliki kemampuan untuk memanggil semua api di dunia ini. Hari ini ia akan menuruti perintah Xiaoyan. Setelah itu ia pun segera memasuki pilar batu terakhir di depan mata marah Hun Tiandi. Setelah Nihiliti di pouring flame menembak ke pilar batu terakhir. Pilar api hitam juga seketika melesat ke langit. 22 pilar api perlahan segera bergeser. Akhirnya mereka berkumpul di udara dan seorang penguasa kuno berwarna cemerlang benar-benar muncul pada titik di mana api bergabung. Di sisi lain mata Guyuan dan yang lainnya pun tiba-tiba menyusut setelah mereka melihat penguasa kuno dengan nyala api yang cemerlang. Suara mereka menjadi sangat tajam karena Sok setelah menyadari bahwa ini adalah pedang api surgawi. Di sisi lain Zukun tampak tumpul saat ia melihat adegan ini dan bergumam. Ia berkata pedang kuno api surgawi yang legendaris itu sebenarnya telah muncul karena hal ini. Ini adalah objek misterius yang hanya ada pada zaman kuno. Sangat sedikit para ahli kuno yang pernah melihatnya sebelumnya. Sementara itu kejutan juga muncul di mata Hun Tiandi pada saat ini. Segera ia berteriak dengan suara yang tajam ke arah anggota Klanhun agar mempersembahkan pengorbanan untuk pedang darah. Kali ini keributan segera pecah di tentara dari Klanhun setelah mendengar teriakan Hun Tiandi. Pada saat ini hampir tidak ada orang yang terbang ke depan. Ekspresi brutal segera melintas di mata Hun Tiandi setelah melihat pemandangan ini. Hun Tiandi pun dengan marah berteriak bahwa mereka semua adalah pengkhianat. Bila darah pun segera memotong langit dan langsung menyerang tentara Klanhun. Cahaya darah segera menyala dan tak terhitung kepala seketika terbang dan dalam sekejap mata hanya 70 hingga 80 persen dari pasukan Klanhun yang tersisa. Semua yang tersisa mengungkapkan ekspresi ketakutan saat mereka melihat Hun Tiandi. Wajah mereka pada saat ini benar-benar pucat. Sementara itu bilah darah tampaknya telah menumbuhkan sepasang mata berwarna darah setelah menyerap darah segar dari begitu banyak ahli. Mata itu dipenuhi dengan aura dingin dan jahat yang tidak ada habisnya saat mereka melihat dunia ini. Di sisi lain ekspresi Xiaoyan pun sedingin eh saat melihat aksi Hun Tiandi ini. Xiaoyan berkata Hun Tiandi bahkan rela membunuh anggota klannya sendiri. Kata binatang buas memang deskripsi yang cocok bagi Hun Tiandi. Suara Xiaoyan pada saat ini benar-benar mengandung beberapa penghinaan. Orang seperti itu benar-benar terlalu tidak disukai oleh banyak orang. Sementara itu Hun Tiandi tertawa liar ke arah langit dan ia tampak agak gila. Hun Tiandi segera berkata bahwa pemenangnya adalah raja dan prosesnya tidak masalah. Segera setelah itu seteguk darah esensi lainnya segera dimuntahkan. Hun Tiandi meraih bila darah dan ujung tajam yang tak tertandingi langsung memotong kelapak tangannya. Darah mengalir dengan liar selanjutnya mereka dengan cepat dilahap oleh bila darah tersebut. Seketika rambut darah Hun Tiandi pun berserakan dan ekspresinya ganas dan menakutkan. Kakinya segera melangkah maju melalui udara kosong dan bila darah di tangannya segera membengkat tiba-tiba. Selanjutnya tubuhnya langsung muncul di alun-alun api surgawi. Bila darah berubah menjadi cahaya darah saat menembus ruang kosong. Itu segera menembak ke arah Xiaoyan di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain ekspresi Xiaoyan pun menjadi semakin serius saat ia melihat bila darah. Xiaoyan pun mengembuskan nafas aura petir dalam-dalam. Xiaoyan meraih dengan tangannya dan pedang kuno yang terbentuk oleh 22 jenis api surgawi segera mendarat di tangannya. Xiaoyan juga segera mengambil langkah ke depan. Pedang kuno api yang brilian segera memotong ruang dan itu disertai dengan kekuatan mengerikan yang tidak ada habisnya saat itu dengan kejam menebas cahaya darah. Badai yang mengerikan pun menyapu dengan liar di atas langit. Menghalang pertahanan di Sky Mansion Alliance pun segera dipotong hampir seketika. Semua orang di dalamnya dikirim terbang sejauh puluhan ribu meter. Bahkan meteorit yang berada di alam bintang pada saat ini pun telah meledak menjadi debu. Angin yang menakutkan secara langsung memaksa alun-alun api surgawi mengambang di langit menuju tanah. Akhirnya itu segera pecah dan membentuk lubang besar sedalam 50 ribu kilometer di tanah. Mereka yang berada di udara yang masih memiliki kemampuan untuk terbang dengan cepat muncul di langit di sekitar lubang yang dalam. Mata mereka buru-buru melihat ke arah lubang hitam yang dalam dan semua orang tahu bahwa pemenang akan ditentukan melalui pertarungan habis-habisan di antara keduanya. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di alun-alun api surgawi. Dua sosok berlumuran darah yang menyedihkan pun segera naik. Kedua tubuh Dodi juga telah hancur selama bentrokan besar yang intens sebelumnya. Hun Tian Di berjuang untuk bangun setelah itu ia pun terhuyung-huyung saat ia naik ke udara. Gelombang perasaan lelah segera menyebar dari dalam tubuhnya. Matanya biadab saat ia melihat ke arah Xiaoyan dibawa dengan keengganan yang besar. Ia pun segera tertawa dan berkata bahkan jika Xiaoyan bisa mengalahkannya hari ini. Xiaoyan masih tidak bisa membunuhnya. Setelah Hun Tian dipulih di masa depan, ia pasti akan membuat Xiaoyan membayar harga yang mahal. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun terbatuk keras beberapa kali. Wajah Xiaoyan pada saat ini sangat pucat. Darah pun dengan liar menyembur keluar dari mulutnya. Pertempuran sengit ini benar-benar terlalu kejam. Namun Xiaoyan tidak boleh membiarkan potensi bahaya ini melarikan diri apapun yang terjadi. Jika tidak, maka bencana akan terus menimpa benua ini. Xiaoyan pun segera menyekak jejak darah di sudut mulutnya dan senyum aneh segera muncul di wajahnya. Xiaoyan pun segera tertawa dan berkata mengapa ia harus membiarkan Hun Tian dipergi. Alun-alun api surgawi pun perlahan naik ke udara saat suara Xiaoyan terdengar. Tiba-tiba tubuh Xiaoyan pun mengungkapkan cahaya api yang cemerlang. Alun-alun tiba-tiba bergetar saat nyala api yang cemerlang ini muncul. Pilar batu berwarna cerah lainnya segera muncul di tengah alun-alun. Senyum seketika muncul di wajah pucat Xiaoyan saat ia melihat pilar batu ini. Tubuh Xiaoyan pun segera bergetar dan itu benar-benar mulai terbakar pada saat ini. Di sisi lain wajah Hun Tian di pun langsung memucat karena kaget setelah ia melihat aksi Xiaoyan ini. Hun Tian di pun bertanya-tanya apakah Xiaoyan akan menyalakan tubuh Dodi miliknya sendiri. Ia pun segera berteriak bahwa Xiaoyan akan bunuh diri. Jika Xiaoyan memutuskan untuk menyalakan sendiri tubuh Dodi miliknya. Ia setidaknya akan membutuhkan beberapa ratus tahun atau lebih untuk sekali lagi memperbaiki dan membuatnya. Selain itu mungkin juga ia akan gagal menyempurnakannya dan harga ini benar-benar cukup parah. Xiaoyan pun hanya tersenyum tenang dihadapkan dengan teriakan keras dari Hun Tian di. Nyala api di tubuhnya pun menjadi semakin intens. Sementara itu tak terhitung jumlahnya orang di seluruh tempat tampaknya menyadari tindakan Xiaoyan mempertaruhkan nyawanya. Segera lautan besar masa hitam mulai berlutut ke tanah. Mereka pun segera meneriakan nama Flame di Xiaoyan ketika mereka berlutut. Sementara itu tubuh Xiaoyan pun telah benar-benar berubah menjadi sekelompok api yang cemerlang. Xiaoyan pun segera berkata bahwa tubuhnya akan berubah menjadi api surgawi untuk menyegel Hun Tian di selamanya. Oleh karena itu biarkan bencana benua hari ini berakhir. Api surgawi lain dialun-alun api surgawi sedikit meredup di hadapan kumpulan api ini. Mereka mengeluarkan suara bersenandung rendah dan tampak seolah-olah mereka adalah bawahan yang telah bertemu kaisar mereka. Nyala api telah mengalir ke pilar batu terakhir setelah terbentuk. Segera setelah itu 23 pilar api pun bergumpul. Itu secara langsung membentuk susunan misterius yang tidak biasa dialun-alun api surgawi. Wajah Hun Tian di pun berubah pucat saat ia melihat susunan api ini. Hun Tian di bisa merasakan aura kematian darinya dan tubuhnya pun buru-buru ditarik mundur. Namun bersamaan dengan itu alun-alun api surgawi yang besar menerobos ruang kosong dan muncul di bawah Hun Tian di tepat saat tubuhnya ditarik. Formasi segera menyapu tempat itu dan menyedot Hun Tian di ke dalamnya. Hun Tian di pun segera berteriak persiapan seribu tahun klan Hun sebenarnya telah hancur di tangan Xiao Yan. Hun Tian di pun berkata bahwa ia tidak mau menerima hal ini. Bersamaan dengan teriakan Hun Tian di formasi pun berubah menjadi berbagai benang api di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melilih tubuh Hun Tian di dan Hun Tian di dengan cepat meleleh setelah terjalin oleh benang api. Akhirnya ia berubah menjadi sekelompok cahaya spiritual. Benang api pun dengan cepat berubah menjadi kepompong besar saat gugus cahaya muncul. Akhirnya perlahan-lahan mendarat di alun-alun api surgawi dan perlahan-lahan tenggelam jauh ke dalamnya. Banyak simbol api misterius segera melilit seluruh alun-alun seperti segel. Individu yang tak terhitung jumlahnya di tanah melihat kepompong api yang sedang ditekan di alun-alun api surgawi. Tubuh mereka pun pada saat ini tanpa sadar gemetar. Mereka akhirnya dibebaskan setelah lebih dari setengah tahun mengalami perasaan seperti kiamat pada hari ini. Guyuan dan yang lainnya pun memasang ekspresi tercengang saat mereka menyaksikan alun-alun api surgawi melayang di langit dan mendengar sorakan yang menggetarkan di dataran tengah. Ia pun bertanya apakah itu berhasil. Apakah mereka akhirnya menghentikan bencana ini? Sesaat kemudian esmosi terkejut di wajah mereka pun berangsur-angsur berubah menjadi kegembiraan liar yang segera terpancar. Guyuan dan yang lainnya pun saling bertukar pandangan. Suasana hati mereka melonjak akhirnya mereka pun tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Kali ini tawa mereka benar-benar tanpa rasa takut ketika mereka berkata mereka telah berhasil. Sementara itu Sun Er, Cailin di sampingnya terkejut saat mereka melihat peringkat api surgawi. Sesaat kemudian mereka buru-buru bergegas menuju alun-alun api surgawi seperti orang ilah. Mereka pun meneriakan nama Xiaoyan dan mereka berdua melihat banyak pilar api surgawi ketika mereka tiba di alun-alun. Mata mereka segera terfokus pada nyala api yang cemerlang yang berada di tengah. Namun tidak seorang pun yang berdiri di sana seperti yang mereka harapkan. Kedua wanita itu seperti disambar petir pada saat ini. Wajah cantik mereka seketika memucat saat air mata tanpa sadar mengalir. Tak lama setelah itu batuk lemah tiba-tiba terdengar saat kedua wanita itu depresi dan putus asa. Cahaya api di pilar api segera bergerak dan sosok yang agak ilusi muncul di depan keduanya. Xiaoyan benar-benar pucat saat ia melihat kedua wanita itu dan berbicara dengan suara yang lemah. Xiaoyan berkata bahwa ia masih hidup. Hanya saja Xiaoyan telah menghancurkan tubuh fisiknya. Yang perlu Xiaoyan lakukan hanyalah membuat tubuh fisik lain di masa depan. Dua sosok cantik pun segera menerkam Xiaoyan setelah tawa Xiaoyan terdengar. Mereka pun dengan keras bertabrakan ke pelukan Xiaoyan. Tidak ada yang tahu siapa yang mengerutu di tengah tengisan ini ketika sebuah suara terdengar agar Xiaoyan jangan pergi dan menjadi pahlawan lagi di lain hari. Xiaoyan pun mengelah nafas pelan di dalam hatinya. Xiaoyan pun berkata jika ia tidak melakukan hal ini maka seluruh benua akan hancur. Xiaoyan pun hanya mampu segera tersenyum sebelum akhirnya mengangguk dan berkata bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut mata Xiaoyan pun segera beralih di tengah alun-alun api surgawi. Jiwa Dodi telah disegel di bawahnya. Hun Tiandi akan secara bertahap disempurnakan oleh nyala api di dalam kegelapan. Pertarungan besar ini mungkin menyedihkan tetapi beruntung Xiaoyan muncul sebagai pemenang. Xiaoyan pun tersenyum saat ia melihat kedataran tengah yang telah hancur hingga tertutup lubang. Perasaan nyaman yang belum pernah dirasakan oleh Xiaoyan sebelumnya segera menyebar di dalam jiwanya. Xiaoyan memeluk erat kedua wanita di alun-alun api surgawi dan perlahan menutup matanya. Xiaoyan bergumam akhirnya ia bisa beristri jahat. Xiaoyan telah bekerja keras selama bertahun-tahun karena berbagai alasan. Sepertinya hasil yang Xiaoyan peroleh pada saat ini tidak buruk. Xiaoyan pun melengkungkan bibirnya menjadi senyum saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan menyebutkan nama leluhur Xiaosuan dan berkata bahwa Xiaoyan telah membantunya menyelesaikan apa yang gagal ia capai. Pada saat ini Xiaoyan bisa disebut dengan flame di Xiaoyan. Singkat cerita pertempuran yang tak tertandingi pun telah berakhir. Namun itu telah meninggalkan dataran tengah dengan kerusakan yang parah. Kemakmuran asli telah lenyap selain itu seluruh dataran tengah telah dibagi menjadi dua. Jurang besar sedalam ratusan ribu meter telah membelahnya menjadi dua bagian. Jurang besar dengan kedalaman ratusan ribu meter ini akan dinamai 2D Abyss di masa depan. Tidak ada yang bisa melupakan pertempuran yang menggetarkan hari itu. Dataran tengah telah menurun dalam kemakmuran dan untungnya bencana juga telah berhenti. Pertempuran yang menentukan secara alami berakhir dengan pasukan aliansi yang menang setelah Huntiandi disegel. Meskipun banyak dari klan Hun yang menjadi jauh lebih kuat setelah Huntiandi maju ke kelas Dodi. Namun kebanyakan dari mereka telah digunakan oleh Huntiandi sebagai pengorbanan untuk pedang darah sebelum mereka bisa menunjukkan kekuatannya. Dihadapkan dengan dikejar oleh tentara aliansi mereka tidak melakukan banyak perlawanan sebelum akhirnya menyerah. Sementara itu segera setelah pertempuran besar berakhir pasukan aliansi pun menyerbu alam Hun untuk pertama kalinya. Setelah mereka memasuki alam Hun yang bisa mereka lihat hanyalah kemerahan yang cerah. Seluruh ruang dipenuhi dengan kematian dan hampir tidak ada jejak orang yang hidup. Sementara itu Guyuan dan yang lainnya bergandengan tangan untuk menghancurkan tempat persembunyian tua klan Hun. Sejak saat itu apa yang disebut dengan klan Hun akan tidak ada lagi di dataran tengah. Sementara itu di antara delapan klan kuno hanya klan Gu, klan Yan, dan klan Lei yang masih tersisa. Tentu saja pada saat ini orang tidak boleh melupakan klan Xiao. Garis keturunan Dodi dari klan Xiao telah diaktifkan sekali lagi karena Xiao Yan maju ke kelas Dodi. Garis keturunan Dodi ini menguntungkan mereka yang darahnya paling dekat dengan Xiao Yan. Efek yang paling jelas secara alami dirasakan oleh putri Xiao Yan yakni Xiao Xiao. Ia langsung melonjak keras menuju kelas doseng bintang delapan saat Xiao Yan mencapai kelas Dodi. Kecepatan itu menyebabkan seseorang menjadi pusing hanya dengan melihatnya. Meskipun Xiao Xiao memiliki bakat yang luar biasa. Bakat ini belum sepenuhnya terungkap ketika ia langsung melompat menjadi ahli top di benua Doki. Situasi ini menyebabkan orang-orang seperti Leying dan Yan Jin yang telah berlatih selama ribuan tahun memiliki dorongan untuk memuntahkan darah. Mereka pun bertanya-tanya apakah ini manfaat yang dapat dinikmati generasi pertama dari garis keturunan Dodi. Sementara itu setelah perang besar berakhir tentara aliansi secara alami dibubarkan. Kecuali ada beberapa situasi unik akan sangat sulit bagi perang besar yang mengerikan untuk terjadi di benua Doki di masa depan. Hal ini karena benua saat ini memiliki ahli utama yang menjaga keseimbangan. Sebuah nama yang telah bergema di setiap sudut benua Doki dan dipuja oleh banyak orang. Di hati banyak orang itu adalah keberadaan seperti dewa surgawi. Ia telah menjaga benua Doki dan siapa lagi selain Flame di Xiaoyan. Sementara itu meskipun tentara aliansi dibubarkan namun aliansi Sky Mansion masih tetap ada. Singkat cerita dua tahun pun berlalu sejak pertempuran besar yang menggemparkan tersebut. Dataran tengah sekali lagi menjadi makmur. Banyak sekte dan vaksi muncul seperti tuna setelah hujan. Ini menyebabkan dataran tengah sekali lagi mulai berkembang. Tentu saja Sky Mansion Alliance pada saat ini tidak ikut campur dalam hal ini. Mereka mempertahankan posisi tertinggi mereka dan diam-diam mengamati perkembangan dan perubahan di dataran tengah. Sementara itu di sisi lain dengan bantuan kekuatan api surgawi, Xiaoyan hanya menggunakan dua bulan untuk sekali lagi memperbaiki tubuh setelah menderita cedera dari pertarungan melawan Hunti Yandi. Untungnya pada saat itu tidak ada gejala luka yang tersisa. Selama dua tahun ini Xiaoyan Sunar dan Cailin segera menyelenggarakan pernikahan megah yang luar binasa. Pernikahan itu disaksikan oleh dunia dan individu yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga merupakan janji yang pernah diberikan oleh Xiaoyan kepada kedua wanita tersebut. Segera setelah pernikahan Xiaoyan sekali lagi mengembalikan posisi kepala aliansi Sky Mansion kepada Yao Lao. Alasannya adalah bahwa aliansi Sky Mansion saat ini tidak perlu lagi didukung oleh Xiaoyan. Yao Lao pun tidak berdaya menghadapi tindakan dari Xiaoyan ini. Oleh karena itu ia hanya bisa sekali lagi mengambil Ali sebagai kepala aliansi dan membantu Xiaoyan memikul beban ini. Xiaoyan pun segera pergi dengan santai dan tanpa beban setelah dibebaskan dari tugas ini. Akhirnya Xiaoyan pun bisa menikmati dunia ini dengan riang. Singkat cerita satu tahun pun telah berlalu dengan tenang. Tiga sosok duduk di dalam pavilion sekitar 5 km dari kota Bailey di bagian timur dataran tengah. Mereka mengangkat mata mereka dan tampak sedikit bersemangat. Seorang pria berpakaian abu-abu dengan ekspresi agak tajam duduk di pavilion. Ia pun segera bertanya kepada Liu Qing apakah ia akan datang. Seorang pria berpakaian hijau di sampingnya tersenyum tipis dan berbicara dengan cara yang hangat dan halus. Ia berkata kepada Lin Yan sudah bertahun-tahun tetapi Lin Yan masih sangat tidak sabar. Liu Qing yang tinggi kekar pun segera tertawa dan berbicara. Ia berkata kepada Lin Xiaoya bahwa ia telah mendengar Lin Xiaoya telah mendirikan Yak Geng di Clear Sky City. Lin Xiaoya pun tertawa dan berkata bahwa ia hanya bermain-main. Itu bukanlah sesuatu hal yang luar binasa. Dibandingkan dengan orang itu bahkan itu tidak sebanding dengan sehelai rambut. Tawa yang akrab pun segera terdengar di dalam pavilion tepat setelah Lin Xiaoya berbicara. Segera setelah itu sesosok muncul di dalam pavilion tanpa peringatan. Sosok tersebut mengenakan pakaian hitam dan itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan berkata kepada Lin Xiaoya bahwa ini tidak tampak seperti sesuatu yang akan Lin Xiaoya katakan. Kegembiraan pun seketika melonjak ke wajah ketiganya setelah mereka melihat Xiaoyan muncul. Mereka dengan cepat melangkah maju dan masing-masing dari mereka melemparkan pukulan di dada sosok tersebut. Mereka pun segera berkata akhirnya Xiaoyan telah tiba. Lin Yan pun tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa ia sebenarnya telah meninju Flandy dan ini benar-benar sangat mejing. Xiaoyan pun tertawa dengan santai setelah melihat teman-teman baik yang telah berpisah darinya selama bertahun-tahun. Xiaoyan meraih dengan tangannya dan beberapa pot anggur muncul di tangannya. Xiaoyan segera berkata agar mereka berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Mereka tidak akan kembali sampai mereka mabuk. Mereka bertiga pun tertawa terbahak-bahak. Mereka lantas aja menerima anggur dan mengangkat kelapa mereka dan menuangkan anggur ke dalam mulut mereka. Keempat orang itu pun mabuk dengan gembira di dalam pavilion. Tawa mereka tampak sangat bebas dan tidak terkendali saat menyebar di pavilion. Singkat cerita malam hari pun tiba dengan Lin Yan dan Liu King yang benar-benar mabuk. Mereka berbaring di tanah tanpa mempedulikan citra mereka. Tak satu pun di antara mereka menggunakan doki untuk memblokir alkohol. Mereka benar-benar sangat ingin menikmati mabuk dan kebersamaan ini. Wajah Lin Xiaoyan agak merah saat ia melihat ke arah Xiaoyan dan tertawa. Ia segera bertanya kemana Xiaoyan berencana untuk pergi selanjutnya. Xiaoyan pun tertawa dan berkata bahwa ia telah bertahan begitu lama dan menjadi sedikit lelah. Xiaoyan mengangkat kelapanya dan melihat cahaya terang dan ia berkata bahwa ia ingin kembali ke Kekaisaran Jiama. Lin Xiaoyan bisa menuju ke Sky Mansion Alliance jika mereka memiliki masalah di masa depan. Xiaoyan sudah berbicara dengan orang-orangnya yang berada di sana. Lin Xiaoyan pun tertawa dan berkata bahwa latar belakang ini benar-benar sedikit mengejutkan. Sepertinya Lin Xiaoyan benar-benar telah membuat pilihan yang tepat untuk pergi ke Kekaisaran Jiama bersama Xiaoyan pada saat itu. Sementara itu di sisi lain di Sekte Bunga karena aliansi telah sepenuhnya berasimilasi. Sekte Bunga saat ini juga telah sepenuhnya bergabung ke dalam aliansi. Namun beberapa tetua Sekte Bunga masih suka tinggal di tempat yang tenang ini. Sementara itu sosok elegan berdiri di punggung gunung di Sekte Bunga. Jubah putih bulannya menguraikan lekuk tubuhnya yang memsepona membuatnya tampak sangat memikat. Tak lama setelah itu seorang wanita berpakaian biru pucat segera berteriak memanggilnya guru. Wanita berpakaian putih yang ternyata adalah Yun Yun segera menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Yan Ran. Ia pun segera bertanya kepada Yan Ran apakah ada sesuatu. Nalan Yan Ran pun menghala nafas di dalam hatinya saat ia melihat wajah cantik yang dipenuhi persona ini. Yan Ran pun segera dengan lembut mengatakan bahwa Xiaoyan telah menyampaikan pesan. Yun Yun yang tadinya setanang air tiba-tiba bergetar setelah kata-kata Yan Ran terdengar. Reaksi ini menyebabkan Yan Ran seketika tersenyum pahit. Suara Yun Yun pun tanpa sadar bergetar ketika ia bertanya apakah pesan tersebut. Yan Ran pun tersenyum kecut dan berkata bahwa Xiaoyan bertanya apakah guru bersedia untuk kembali ke Kekaisaran Jiama. Yun Yun pun seketika terkejut dan matanya yang cantik itu tiba-tiba menjadi sedikit lembab. Ada tempat di sana yang sangat ia rindukan di dalam hatinya. Tempat itu bukanlah gunung awan berkabut namun sebaliknya itu adalah pegunungan Magical Beast. Singkat cerita adegan pun berpindah ke kota Kingsan di Kekaisaran Jiama. Xiaoyan pun menemui dokter peri kecil yang pada saat ini telah membuat klinik. Terlihat di balik meja dokter peri kecil memberikan tas yang berisi ramuan obat. Ia segera memerintahkan rebus obat ini menjadi cair setelah ia kembali dan tempelkan pada lukanya. Orang yang terluka pun segera mengambil tas obat dan pergi dengan cara yang kacau. Setelah itu ia pun segera pergi meninggalkan lokasi. Orang yang mengantri di belakang segera bersuka cita setelah orang terluka di depannya pergi. Namun baru saja ia akan melangkah maju tiba-tiba sesosok berjalan melewatinya dari samping dan duduk di kursi di hadapannya. Semua orang pun tercengang sesaat setelah melihat bahwa sebenarnya ada seseorang yang memotong antrian. Setelah itu mereka semua pun menjadi marah. Sementara itu dokter peri kecil pun segera memerintahkan sosok tersebut untuk mengantri. Ia bahkan tidak mengangkat kelapanya saat ia mengatur obat di sampingnya. Namun sosok Xiaoyan pun tidak minggat dan berkata mengingat hubungan baik di antara mereka. Xiaoyan berpikir ia tidak perlu mengantri. Mendengar perkataan tersebut tangan dokter peri kecil pun seketika gemetar. Ia pun segera menoleh sebelum akhirnya keterkejutan segera melanda wajahnya. Segera wajah familiar tersenyum muncul di matanya. Xiaoyan pun tertawa pelan dan bertanya apakah dokter peri kecil tidak takut kesepian dengan pergi sendirian. Dokter peri kecil pun tertunduk malu dan berkata bahwa Xiaoyan tidak mau menemaninya. Oleh karena itu ia bisa pergi sendiri. Xiaoyan pun tersenyum pahit dan menggosok kelapanya sebelum akhirnya bertanya bagaimana jika dokter peri kecil ikut dengannya untuk tinggal di kota utang. Adegan pun berganti di ibu kota kekaisaran Jiama tepatnya di kota Suci Jiama. Hari ini dianggap sebagai hari penting bagi kekaisaran Jiama dan bahkan seluruh wilayah barat laut. Ini karena lelang dua tahunan Yan Alliance akan segera diadakan di kota Suci Jiama. Sosok manusia yang padat memenuhi area di bawah langit kristal setinggi seribu meter. Suasana panas yang berapi-api telah membuat pelelangan dalam suasana yang tinggi. Tentu saja alasan dari suasana panas ini bukan sepenuhnya karena barang-barang yang dilelang. Kepadatan itu juga sangat terkait dengan seseorang. Itu adalah wanita Mamsepona yang mengenakan gaun merah. Siapa lagi sosok yang Mamsepona ini jika bukan Yavei? Pada saat ini Yavei dengan kemampuan dan kejeniusannya di bidang perdagangan telah berhasil menjadi kepala dari keluarga meter. Yavei juga pada saat ini memiliki julukan khusus di wilayah barat laut yakni kaisar wanita emas. Selain dari sebutan tersebut Yavei juga memiliki nama yakni meter Yavei. Singkat cerita Yavei pun memimpin pelelangan di sebuah aula besar. Yavei pun segera mengeluarkan gulungan berisi aura kuno dari cincin penyimpanannya. Yavei segera berkata bahwa ini adalah metode kitingkat rendah kelastian keterampilan guntur. Tawaran awal dari gulungan ini adalah 3 miliar. Kata-kata Yavei pun segera menimbulkan keributan di pelelangan. Namun tidak ada yang tahu bahwa panas ini karena gulungan itu ataukah orangnya? Baru saja penawaran Yavei dimulai tiba-tiba sebuah tawa terdengar entah dari mana. Sesosok segera berkata bisakah gulungan tersebut sedikit lebih murah. Semua orang pun seketika tertawa terbahak-bahak dan bertanya-tanya siapakah yang begitu bodoh. Apakah sosok tersebut berpikir bahwa ini adalah pasar? Semua orang pun akhirnya menatap ke arah sumber suara. Seorang pemuda berpakaian hitam telah muncul di kursi yang awalnya kosong pada saat yang tidak diketahui. Yavei di atas panggung juga kaget karena suara yang tiba-tiba terdengar ini. Matanya yang cantik menoleh ke arah kursi dan metode kitingkat rendah kelastian yang sangat berharga mengeluarkan suara ledakan saat itu jatuh ke tanah. Yavei benar-benar terkejut setelah melihat wajah yang dikenalinya ini. Singkat cerita setelah itu adegan bun perpindah ke kekaisaran Jiama tepatnya di kota Wutang. Kota Wutang pada saat ini adalah situs suci di mata banyak warga di kekaisaran Jiama. Hal ini karena tempat tersebut adalah markas besar dari klan Xiao. Klan Xiao telah menghasilkan banyak ahli selama tahun-tahun ini. Hampir tidak ada kelompok yang bisa menandinginya bahkan di seluruh benua doki. Di sebuah rumah terlihat Xiaoyan dan Sun Er yang sedang ngumpul bersama dengan seorang bocah. Bocah ini ternyata adalah anak Xiaoyan dari Sun Er yang bernama Lin Er. Di tengah-tengah kebersamaannya Xiaoyan tiba-tiba menatap ke arah Sun Er. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia memiliki perasaan aneh selama periode waktu ini. Sun Er pun segera bertanya dengan suara terkejut apakah itu. Xiaoyan pun segera bertanya apakah Sun Er tahu mengapa elit dodi di benua doki akhirnya menghilang. Sun Er pun menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya balik bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Sebuah cahaya redup berkedip di mata Xiaoyan saat ia berkata dengan lembut mungkin mereka telah meninggalkan benua doki ini. Sun Er pun bergumam dengan terkejut bahwa itu mungkin tidak benar. Xiaoyan pun memeluk Sun Er dan berkata bahwa perasaan itu menjadi semakin intens. Paling lama setengah tahun Xiaoyan mungkin akan mendapat jawaban. Sun Er pun mengangguk sedikit setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Lengannya yang terjalin di pinggang Xiaoyan tanpa sadar telah meningkatkan kekuatannya. Singkat cerita setengah tahun pun telah berlalu dalam sekejap mata. Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya tergantung di udara di sekitar menara batu. Mata mereka berisi panas yang berapi-api saat mereka melihat ke atas menara batu. Seorang pemuda berpakaian hitam sedang duduk diam di tempat itu dan itu adalah flame di Xiaoyan. Di sisi lain Zukun memandang Xiaoyan sebelum akhirnya menoleh dan bertanya ke arah Guyuan yang berada di samping. Ia pun segera bertanya kepada Guyuan apakah menurutnya Xiaoyan mengatakan yang sebenarnya. Guyuan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab bahwa ia juga tidak tahu. Namun tampaknya ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa elit Dodi di benua Doki ini telah benar-benar menghilang. Tidak akan mudah untuk membunuh seseorang pada level Dodi. Zukun pun menghala nafas dan ia memiliki perasaan yang sangat rumit di dalam hatinya. Jika itu benar mereka benar-benar akan dianggap sebagai kabut di dalam sumur. Ketenangan di langit ini berlanjut selama setengah hari sebelum akhirnya tiba-tiba terbentuk lombang fluktuasi misterius ketika matahari akan tenggelam. Semua orang pun seketika terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Riak menjadi semakin intens dengan aliran waktu hingga pada akhirnya Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Pilar Ki yang tampaknya telah menembus dunia bangkit dari atas ke lapanya. Akhirnya itu melesat ke langit yang jauh di depan semua mata di dataran tengah. Sesaat kemudian sebuah terowongan yang berisi cahaya redup tampaknya telah menembus langit dan muncul di depan banyak pasang mata. Xiaoyan tiba-tiba berdiri ketika terowongan itu muncul dan ekspresinya serius saat ia menatap pemandangan ini. Xiaoyan bisa merasakan perasaan yang akrab dari dalam terowongan. Xiaoyan pun bergumam bahwa itu adalah orijin Ki. Ini adalah orijin Ki yang telah menghilang dari benua doki. Itu juga hal yang penting untuk memungkinkan seseorang untuk maju menjadi elit dodi. Sementara itu di sisi lain Zukun dan Gu Yuan pun segera melebarkan mulut mereka. Badai besar muncul di dalam hati mereka ketika terowongan ini muncul. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mereka yang tidak berkembang selama seribu tahun sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Mata mereka sangat bersemangat ketika mereka melihat terowongan cahaya ini. Denyut yang sangat intens muncul dari dalam jiwa mereka. Perasaan ini memberitahu mereka bahwa jika mereka memasuki terowongan mereka pasti akan mengalami terobosan dalam kekuatan mereka. Sementara itu Xiaoyan pun mengelah nafas dalam-dalam. Mata hitam gelap itu yang telah tenang selama bertahun-tahun sekali lagi menungkapkan panas yang berapi-api. Darahnya yang semula didinginkan tampaknya mulai mendidih pada saat ini. Senyum pun terangkat di sudut mulut Xiaoyan dan ia menyadari bahwa ini mungkin juga akan menjadi awal yang berbeda. Xiaoyan pun bergumam bahwa akhir memang juga awal dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.